Halo Halo kembali di video tutorial kemarin saya barusan beli aplikasi software ini Dudescraper ini gunanya sangat berguna sekali ya buat terutama buat mereka para dropshipper yang ingin men-scrap data dari Tokopedia produk-produk dari Tokopedia seperti ini untuk di-upload ulang ke toko kita dengan ditambah marginnya dan penggantian kata kuncinya jadi software ini harganya Rp50.000 sebulan jadi kita bisa scrap selain Tokopedia kita juga bisa scrap Bukalapak Shopee dan Jackmall cuman saya ingin mencoba untuk Tokopedia untuk link pengembaliannya ada di bawah ada di deskripsi silahkan dicek Oh ya kita coba masuk ke aplikasinya subscribe ya ini versi terbaru ya sebelumnya ada 140 141 ini 142 Oh ya ini tampilan awalnya Oh ya mungkin semuanya bisa download cuman untuk yang beli akan mendapatkan email dan lisensi-nya sebentar saya masukkan Oh ya ini Halo teka ini udah-udah saya udah register expirednya 28 bulan 7 jadi satu bulan ini pilih pilihannya untuk scrap ini ada pilihannya ini nah ini pilihannya ada Tokopedia kita jadinya bisa ambil dati Tokopedia Bukalapak Shopee atau Jack Mal custom link ini kita bisa spesifik ke gini misalnya jadi listnya Hai lebih ke spesifik tapi ke produk jadi scrapnya enggak per toko tapi per produk itu bisa menggunakan custom link nanti linknya custom file-nya ini taruh csv-nya datanya dimasukin ke Excel jadiin csv terus di-upload dan jadinya gitu Nah kita mau coba dulu yang Tokopedia Hai nah ini wearer seller biasanya kita Hai saya udah ngelis beberapa tadi ini ini Hai kita masukkan Hai berapa-berapa page atau berapa produk di-upload yang mau di-upload Hai saya ngeliat disini Hai sepertinya cuman ada sekitar 80-an jadi satu page saja kita scrap satu page ini yang terbaru Hai nah ini letaknya mau taruh dimana Hai chip ini udah nah bagian terpenting dari script ini adalah option nah kita bisa bisa ini margin apa namanya markup harganya jadi ketika range produknya dari 0-49.000 kita menambah produknya 10.000 Hai nirensya 50 20 20 ribu dan seterusnya Hai coba kita ganti ke 15.000 Hai ini 25 25-35 Hai nah ini random image position eh apa ya sering kali itu kan ada image ada banyak banyak Hai kecuali kalau cuman satu yang enggak mungkin random dia cuma kalau misalnya ada banyak beberapa nasi si script tadi akan mengacak mengajak Hai mengajak pilihan image-nya dari kehasil scriptnya ini enggak papa kita cek list atau enggak juga kalau kalau sebenarnya kalau cek lebih bagus karena bisa jadi kalau misalnya ada tiga foto kita bisa mendapat foto yang ketiga yang lain waktu pertama kita ketiga jadinya agak berbeda gitu loh nah find and replace ini fungsinya untuk mengganti Hai mengganti Hai mengganti deskripsi disini misalnya deskripsinya ada ada nama lain si toko ini Hai atau ada nomor telepon website Nah kita bisa pakai fitur ini nah ini kalau ini present saya akan posifik pos titel itu Hai dia fungsinya untuk merubah judul Hai namanya ini kan ini atau kita kasih Hai refiknya kita ganti misalnya the 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 postpiknya kita ganti hai 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 lokasi penjualnya Jakarta ya misalnya kita ganti itu kalau description nya sama sih ambil sama teman ini di posisinya di description misalnya gini jadi kita ganti kita ganti Oh ya ini udah kita coba save Hai nah oke kita start Oh ya dia mulai scrap Hai kita lihat yang mulai scrap wajib koko anak koko anak koko produk ya waktunya sih cepat sekali ya jadi ini 80 produk enggak enggak sampai satu menit Hai nah ini udah ya mungkin karena cuma 80 ya kalau beratus-ratus mungkin akan scriptnya akan lebih lama Hai saya masalahnya saran saya sih tetap scrap yang di halaman awal aja 80 awal-awal anak kebanyakan di beberapa stok yang di halaman belakang itu nggak udah nggak ready stock jadi kesulitan juga buat buat mereka yang mau beli Oke ini udah selesai Hai coba kita cek hasilnya hai 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 ya ini yang tadi fotonya Hai karena kita milih link dan foto ke scraps juga akhirnya fotonya hai 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 nah ini hasil scrapannya namanya jadi berubah ya sesuai tadi yang kita edit termurah new product setelan pendek bayi, laki-laki di deskripsinya pun berubah kita lihat kita back dulu sebentar coba kita copy nah ini dapatkan produk dari kami yang harga termurah ini yang sebelumnya tadi yang kita isi deskripsinya kontak kami oke sudah sesuai jadi tinggal ini tadi sudah ada listnya tinggal kita berikutnya akan saya kasih tahu bagaimana upload ke hasil scrap ini ke Shopee oke terima kasih sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati